Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika kita mau mengejar kehidupan dunia semuanya Maka tentu dunia tidak akan kita dapatkan seutuhnya Kalaulah kita mendapatkan dunia Pastilah tidak banyak Sudah tidak banyak Sebentar lagi Sudah sebentar Sedikit lagi Dan tidaklah kekal yang ada dalam dunia ini Namun kalau kita berpikir tentang kehidupan akhirat Maka akhirat pasti akan kita dapatkan Sudah kita dapatkan banyak lagi Dan lama Dan yang utama adalah kekal untuk selamanya Sehingga itu ketika kita dalam kehidupan ini Mengejar jangan hanya kehidupan dunia saja Harus balance dengan kehidupan akhirat Sebagaimana Allah menjelaskan Wabtaghifima atakallah udara al-akhirat Walatan sa nasibaka minat dunia Raihlah kalian untuk mendapatkan keniamatan akhirat Namun jangan kalian lupakan Untuk menggapai keniamatan dunia Jadi harus balance Jangan hanya akhirat saja Dunia dilupakan Jangan hanya dunia saja Akhirat kita lupakan Namun mari kita gapai kedua-duanya InsyaAllah balance dan seimbang Jangan berat sebelah Terima kasih Itu saja apa yang dapat kami sampaikan Jangan lupa Untuk berusaha dengan keras Dan juga berdoa dengan keras Dan berdoa dengan keras Sekeras kita bekerja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih